Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padagapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, hari ini adalah hari Kamis Tanggal 14 Juli tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padagapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share Please, please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe, sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi guys, ini ada salah satu komentar Dari salah satu subscriber aku Di akun Youtube aku ya guys Dan dia itu ya Memberikan cerita kepada aku Atau keluhan juga ya Terkait kucing peliharaannya di rumah Dan seperti ini ya Kakak ya Kakak bisa nggak Ngasih tahu alasan kepada aku Mengapa sih kucing itu Suka menatap-natap aku gitu ya guys Apakah ini Ada yang aneh dari diriku ya Tolong kasih tahu ya kak Apa saja alasannya gitu Oke ya, karena aku tahu ya Jawabannya Kenapa sih Atau alasan apa yang membuat kucing Suka menatap kita gitu Sebagai pemilik kucing Nah, simak video ini Sampai selesai Dan jangan di skip ya Oke Nah, kucing adalah salah satu hewan peliharaan ya Yang memiliki penampilan Yang menarik dan mengemaskan Nah, tidak heran Jika kucing ini ya Cukup populer di kalangan masyarakat Nah, bagi kita sebagai pemilik kucing Ya, saling bertetapan dengan kucing kesayangan Merupakan hal yang biasa Bahkan bisa terjadi setiap hari Namun, tahukah kalian Apa makna dibalik tetapan kucing tersebut? Nah, ini adalah alasan Mengapa kucing ya Menatap kita Nah, tetapan kucing menjadi salah satu bentuk komunikasi Selain gestur dan suaranya Berikut beberapa alasan mengapa kucing menatap kita Yang pertama ya guys ya Kucing menginginkan sesuatu Jadi, dilahir dari situs telepaus Jika kucing menatap kita dengan ekornya ke atas Dan telinganya menghadap ke depan Ini adalah bahasa tubuh yang kemungkinan besar ya Si kucing menginginkan sesuatu kepada kita Nah, si kucing mungkin mencoba memperingatkan kita ya Bahwa mangkuk makanannya kosong Atau meminta dielus-elus Dan diajak bermain dengan mainan favoritnya Biasanya ini adalah tetapan lembut Maka kalian perlu maaf resesianya dengan memberikan Apa yang kucing inginkan Yang kedua, kucing merasa takut ya guys Jadi, tetapan kucing juga bisa berarti bahwa Si kucing ketakutan Terutama ketika si kucing menatap kita dengan tajam Nah, ini menandakan kucing sedang merasa takut atau terancam Beberapa tanda bahwa kucing sedang ketakutan Selain tetapan tajam adalah ya Telinganya menghadap ke belakang Ekornya menghadap ke bawah Mungkin bergerak-gerak ya Terlihat tegang Kupilnya melebar ya Mendesis mengeram dan menjilati bibirnya Tidak berkedip dan terus tetap fokus pada kita Oke, yang ketiga ini ya Menunjukkan kasih sayang Jadi ya guys Sejalan dengan itu dikutip dari situs Spad MD Jika kucing menatap kita ya guys Itu Kemungkinan ya Yang tidak berkedip Perlahan itu merupakan bentuk Ungkapan kasih sayang ya Berkedip adalah isarat yang ramah Dan ketika dipadukan dengan bahasa tubuh Yang santai Artinya ya Merasa senang berada di dekat kita Yang keempat Kucing sedang marah Nah ketika kucing menatap kita Ada tanda Pupil ya Itu melebar Telinga menolak ke samping Tubuh yang lebih kaku Dan ekor yang mengibis gelisah Itu menandakan si kucing sedang ketakutan Nah jika kita melihat tanda-tanda tersebut Itu menjadi sinyal bahwa kucing membutuhkan Ruang peripat untuk sementara Nah dalam hal ini Hal terbaik yang harus dilakukan adalah Mengalihkan pandangannya Atau mengalihkan perhatiannya ke aktivitas lain Untuk menambah jarak kalian Dengan kucing tersebut Nah guys ya Seperti itu ya Mungkin ya Alasan ya Kenapa Apa Kucing itu Suka menatap-natap kita Gitu ya guys ya Jadi ya Kita itu Tidak perlu ya Sozon gitu Atau tidak perlu Kegeeran gitu lah Terkait ya Tetapan kucing itu Kepada kita gitu Nah guys ya Bagaimana informasi yang aku sampaikan Apakah sudah merasa puas Terkait hal ini ya Jika belum ya Mungkin ya Bisa kalian Cari tahu lagi ya Terkait dunia kucing ini Melalui dokter hewan gitu ya guys Dan dokter hewan akan Menyampaikan ya Pendapatnya terkait ya Perilaku Kucing ini ya Yang mana Perilaku kucing ini kan Kadang-kadang unik gitu ya guys ya Aneh Namun mengemaskan gitu ya Oke ya Nah guys Jangan lupa Di subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa Terima kasih.